Saudara kualitas udara di kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk selama sehari kemarin akibat kabut asap kebakaran lahan gambut. Polisi menyegel lima lahan gambut yang terbakar karena diduga sebagai dalang buruknya kualitas udara di Pontianak kemarin. Dua ruangan sekolah SMK Negeri 1 Sungai Raya ini hangus terbakar akibat lahan gambut yang terbakar merembet ke gedung sekolah. Api baru dapat dipadamkan beberapa jam kemudian. Warga sekitar mengatakan api merembet dari kebakaran lahan gambut yang sudah terjadi beberapa hari di sekitaran sekolah. Peristiwa ini merupakan bagian kecil dari buruknya dambak kebakaran lahan gambut. Selain kebakaran sekolah, lahan gambut yang terbakar juga mengakibatkan kualitas udara yang terburuk di kota Pontianak dalam sehari kemarin. Polisi kemudian bergerak cepat dengan mencari sumber awal kebakaran. Hasilnya lima lahan terbakar di kota Pontianak ini kemudian disegel polisi. Penyegelan dipimpin langsung oleh wali kota Pontianak. Wali kota menyebut salah satu lahan yang sengaja dibakar oleh pemiliknya diketahui akan dibangun perumahan. Penyegelan hari ini akan dilakukan di berapa lokasi? Semua lokasi yang terbakar akan kita segel. Proses pemadaman masih terus dilakukan dengan pembangunan posko di beberapa titik yang dekat dengan lokasi kebakaran. Dampak kebakaran lahan gambut juga sempat mengganggu penerbangan di Kalimantan Barat. Sebanyak tiga pesawat terganggu pendaratannya akibat kabut asap yang menutup landasan pacu bandara Supadio Pontianak. Tak hanya mengganggu jarak pandang, aroma terbakar juga tercium dari kabut asap kebakaran lahan gambut. Masyarakat dengan resiko penyakit pernafasan dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tim Liputan, Kompas TV